Di TV One setiap hari Jernih Omongan adalah doa Kaya, 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 kaya Gak bisa gitu dong Ganteng, ganteng, ganteng Jangan jangan ganteng Ini putih, 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 putih Kalau putihnya kecil-kecil kan enggak Ambil Omongan adalah doa Bagus, bagus Jagalah hati Kalau gitu kita nyanyi yang positif-positif aja Menjaga hati sesuai obrolan kita Yuk, oke Musik Namun bila hati keruh Batin selalu gemuruh Seakan dikejar musuh Dengan Allah kian jauh Jagalah hati Jangan kau kotori Jagalah hati Lentera hidup ini Jagalah hati Jangan kau nodai Jagalah hati Cahaya ilahi Gak disambut Biasanya disambut Seru ya Tadi Abang aku teringat nih tadi Ucapan adalah doa Dari tadi kan abang diem aja Takut jadi doa Bener-bener diem dulu Iya gak sih Doa D artinya Doa Ada singkatan Ada singkatan Jadi Hati-hati ketika berucap ya Karena ucapan itu bisa jadi doa Dan Nabi Juga mengatakan kepada Sayyidina Ali Karamallah wajah Hati-hati dengan ucapan Karena ucapan itu Akan menjadi Balik Kepada diri kita Jangan sampai ngatah yang kurang baik Lihat Kisahnya Syekh Abdurrahman Asudais Imam besar Di Masjidil Haram Ketika itu Beliau Namanya anak kecil Umur 7 tahun Lagi sedeng-sedeng ya lah ya Piring pecah Padahal buat tamu banyak Ada tamu kan mau nerima tamu orang tuanya Terus siapin makanan Piringnya pecah Sama Anaknya Yaitu Syekh Yang sekarang menjadi Syekh Abdurrahman Asudais Ibunya ngomong apa Gue sumpahin loh ya Jadi imam besar Di Masjidil Haram Jadi Jadi Sekarang Abis itu dia mecahkan piring lagi Biar di masjid-masjid yang lain gitu Gak mungkin Gak gitu Kan pas udah jadi imam udah gede Udah gede Dari situ ada hikmahnya Ya Allah Yumpain yang baik-baik Anak lagi bandul Gue sumpahin jadi presiden Presiden Amin Amin Gue sumpahin jadi ini Aduh Olah anak presiden agak gatel Mulut cuman Ya kita fokus yuk fokus yuk Fokus yuk Gak apa-apa Dikit-dikit ya Gak apa-apa 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 Langsung kerja anaknya Langsung kerja Oh ya kan Berarti kan bicara Bicara kita ini Tulisan kita ini kan Sebagai cerminan kita juga Betul Mungkin bisa dijelasin nih Ustazah Soal itu Itu apa Soal cerminan Apa mirroringnya kita katanya Dari lisan kita itu mencerminkan kita yang sesungguhnya Mungkin arah pertanyaan ini Jupp kali ya Apa Akibatnya dari gak bisa menjaga lisan itu kayak gimana Betul Kita kan mungkin Mulut kita ngaco gitu Cuman kita gak baper gitu Cuman Ada gak sih akibatnya Enaknya Enaknya sih gak baper Iya Cuman cuman Bercandaannya itu jangan Keteluan Oke Karena kita kan gak tau dia nerima atau enggak Dengan candaan kita Jadi ada porsiannya Kemudian Ketika kita ngomong Ya Ketika ngomong itu Jadikanlah Itu sebagai doa Ketika kita ngomong Oke Doa Itu ngomong Doa Nah gitu Simple aja untuk Apa Untuk perkataan Untuk lisan kita Justru Kalau kita jahat sama orang Mulut kita kasar sama orang Gak ada yang menemani kita Iya sih Oke Gak ada yang menemani kita Gak ada yang menemani kita Jangan kan itu akibatnya Itu di dunia aja orang berhindar Menghindari Nabi kan tadi dia bilang Iya Saya menghindari dia kenapa mulutnya gak kuat Iya Jahat banget kan gitu Itu perkara kita hubungan Hablu Minanas Ketika sama Allah Allah bilang Ada dalam surah Al-Humazah Wailulikullihumazatil Alhamdulillah hafad Biasa Apalagi itu doa Selanjutnya masih baca Wailulikullihumazatil Lumazah Celakalah orang-orang yang Humazah dan lumazah Apa itu artinya Ada kan Humazah Lumazah Dalam tafsir Ibnu Katir Humazah orang yang ngomonginnya di depan Ngomongin di depan Ngomongin di depan Caci maki Jelek-jelek Nunjuk-nunjuk Ngomongin di depan Humazah Lumazah Ngomonginnya di belakang Celaka Wailul Nanti dia masuk ke dalam neraka Wailul Apa itu Wailul Sebuah lembah di neraka Jahanam Hati-hati kalau ngomong Hati-hati Aduh jadi takut Takut apa Takut nanti lapar juga Makan dulu dah Makan dulu Iya dari tadi Ustazah ngasih tau Jagalisan-jagalisan Lambung gak dijaga Nah itu Boleh Silahkan